Selama bulan suci ramadhan, rumah makan dilarang menjajakan dagangannya pada siang hari. Larangan ini menjadi dilema bagi para pemilik warung yang tetap harus mengais rezeki di bulan ramadhan. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Operasi penertiban terhadap rumah makan yang buka pada siang hari sepanjang bulan ramadhan menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Tindakan tegas petugas Satpo PP membuat pembeli memilih kabur, meninggalkan makanan yang sedang disantapnya. Perda Ramadhan ini bahkan menjadi payung hukum yang melegalkan tindakan semena-mena organisasi berbasis Islam untuk ikut-ikutan melakukan razia rumah makan. Meski berbeda-beda setiap daerah, isi dari Perda Ramadhan ini menyatakan bahwa setiap rumah makan tidak diperbolehkan beroperasi pada siang hari hingga pertengahan bulan ramadhan. Dan apabila ada yang tidak mengindahkan, akan ditindak mulai dari teguran lisan dan tulisan hingga ancaman pencambutan izin usaha atau izin operasional. Kepada pengusaha, pemilik, pengelola rumah makan, restoran, warung makan, minuman dan sejenisnya agar menyesuaikan waktu kegiatan usahanya, Pukul 16 week atau 2 jam sebelum buka puasa, sehingga tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibarat puasa dan aktivitas ibadah lainnya. Untuk Ramadhan ini, itu dilarang mulai pajar sampai jam 5. Dilarang untuk makan dan memungkus. Nah, jadi ini memang berat. Tujuan awal Perda yang sebagian besar disusun pada tahun 2005 ini adalah toleransi beragama untuk menghormati ibadah puasa umat muslim. Pada pelaksanaannya, penerapan pera ini terkesan kaku dan mengarah ke tindakan anarki, khususnya di daerah-daerah yang kental dengan nuansa Islam seperti di Cianjur dan Banjarmasyid. Harus juga ada kesadaran masyarakat termasuk juga penjual ini tadi. Misalnya alternatif, kalau belum waktunya buka, misalnya boleh beli tekwe, misalnya. Nah, itu kan bagian dari langkah-langkah untuk memberikan layanan secara keseluruhan, guna menjaga harmoni sosial itu. Jadi, pedagang juga mohon menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat orang lain ada keusangka, dan mudah-mudahan juga masyarakat kita itu menilai positif yang semuanya itu. Operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja dianggap membatasi ruang gerak pelaku usaha rumah makan. Perdara Madan dianggap sebagai produk usang, sehingga perlu adanya revisi agar dapat menampung aspirasi dan semangat kebersamaan. Kontroversi Perdara Madan yang dinilai merugikan sebagian masyarakat heterogen ini, hendaknya tidak menimbulkan persepsi yang salah. Diperlukan perhatian dari petugas berwenang agar penegakan aturan seperti ini tidak memunculkan arogansi dari pihak manapun yang merugikan masyarakat. Tim Liputan, Teras 7